Pada Rabu pagi, Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan bersama Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi, Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto, Kajari Bengkulu Emil Wan Redwat, dan Letkol Inf Uji Cambayo, mendatangi 6 gereja di Kota Bengkulu yang sedang merayakan Hari Raya Natal. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan ingin memantau dan memastikan kondisi tetap aman dan semua berjalan dengan lancar. Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan juga berharap agar visi misi Wali Kota Bengkulu yang bahagia dan religius tetap terwujud. Ini juga bentuk pedulinya Wali Kota Bengkulu beserta Wakil Wali Kota Bengkulu kepada rakyatnya agar selalu bahagia dan mengamalkan setiap agamanya masing-masing. Mengamalkan agama kita masing-masing dengan sempurna. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memberikan ruang terhadap penganus agama untuk menjalankan agamanya dan pemerintah akan memfasilitasi semaksimal mungkin semuanya sehingga nyaman beribadah. Termasuk pada hari ini, umat kerjiani sedang merayakan hari besarnya yaitu hari Raya Natal. Maka saya Wali Kota Bengkulu dan dimukah pemerintah semua pemerintah itu datang dari satu gereja ke gereja lainnya untuk mengucapkan selamat hari berbahagia, selamat hari Natal. Dan mudah-mudahan dengan peringkatan hari Natal ini tambah mantap pemerintah Kota Bengkulu membangun kotanya dengan suasana yang religius, Suasana keagamaan dengan mengedepankan toleransi antar luar agama sehingga kemudian kota kita akan penuh dengan kasih sayang, kota kita akan penuh dengan keberkahan. Helbiasan juga memberikan ucapan selamat Natal kepada seluruh umat kristiani dan selamat berbahagia. Dengan pantauan ini semoga perayaan Natal tetap berjalan lancar dengan semestinya. Budiman Saputra HDTV melaporkan.